Pemblokiran tersebut dilakukan pertanggal 4 November hingga 19 November 2024 dengan transaksi rekening melalui Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Niaga, BSI, Danamon, serta akun bank lainnya. Selain itu, DES Pemberantas Perjudian Daring juga telah mengajukan 651 permohonan penutupan rekening yang berhubungan dengan judi online. Kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di Rp380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES, judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerjasama dengan OJK dan juga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia. Teman-teman mungkin kita ingin lihatkan halaman berikutnya agar lebih bersemangat lagi teman-teman di industri bank juga untuk membantu. Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan judi merupakan bentuk penipuan dan salah satu aksi perlawanan adalah memblokir akses sistematis yang dilakukan oleh DES, Gabungan Perusahaan, Teknologi, dan Jasa Internet, serta melalui kampanye edukasi dari pemerintah tentang bahaya judi online. Sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah tentu saja, sekali lagi, dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya, DES Judi Online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Saat ini kondisi judi online di Indonesia sudah semakin meresahkan hingga masuk status darurat. Berdasarkan konferensi pers pencapaian kinerja DES Pemberantasan Perjudian Daring dan DES Keamanan Cyber dan Perlindungan Data yang dilaksanakan 21 November, dilaporkan hingga tahun 2024 perputaran judi online mencapai 900 triliun rupiah. Kabar reskrim Polri telah menyita uang sejumlah 177 miliar rupiah, 858 unit gawai, 187 laptop, PC, dan tab, dan barang lainnya yang didapat dari hasil judi online. Sedangkan jumlah uang yang disita selama operate setelah terbentuknya DES ini adalah sebanyak sebesar Rp. 77.653.433.548.000 rupiah. Kemudian ada 858 unit handphone, 111 unit laptop, PC, maupun tablet, kemudian 470 buku rekening, 829 kapal ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan ada 27 data api. Regina Marsela, Haria Dijamal, The AITV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!